Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Mana ini sebenarnya Tinggal racun yang kita harus keluarkan dari tubuhnya Baik Syekul Jika bijaksanamu Membuat kami yakin Bahwa ucapanku Memang benar Maafkan kami Jangan bunuh kami Baiklah Aku maafkan kalian semua Tapi berjanjilah Kalian tidak akan mengganggu kami juga Dan bertobatlah kepada Allah Sebenarnya Baik Wahai manusia Aku menawarkan untuk kalian sembuh Untuk masuk islah Jika kalian menerima Itu lebih baik daripada kalian Jika kalian menolak Aku tidak akan memaksa kalian Aku telah diajarkan Untuk Tidak menyebarkan agama Islam Secara paksa Kami bersedia masuk Islam Kami bersedia masuk Islam Tapi kami ingin tahu Apakah Al-Quran Menceritakan tentang kami Kami ingin mendengarkan Jika apa yang kau katakan Ini benar sesuai apa yang terjadi Maka kami akan mematuhinya Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Di dalam surat Al-jin ayat 1 Kau benar Wahai manusia Kalau begitu Kami bersedia masuk Islam Bimbinglah Kami semua Kami berjanji Tidak akan mengganggu mu lagi Baiklah Mari sama-sama Kalian ikuti Aku bersaksi Tiada Tuhan selain Allah Aku bersaksi Bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah putusan Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah putusan Allah Alhamdulillah Radul Alhamdulillah Alhamdulillah Kalian semua sudah masuk Islam Mulai sekarang Kami akan membantumu Sekarang kita memeluk Agama baru Kami akan menjelma Menjadi tiang-tiang penyangga masjid Yang tadi kami robohkan Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah 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 Apa yang harus kita lakukan sekarang Nah Den Yang pertama Kita harus cabut anak panah ini Dari sebur Bismillahirrahmanirrahim Anak panah ini Kita harus dorong Agar Agar Kita bisa mematakan ujung panahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Mana ini sebenarnya Tinggal racun yang kita harus keluarkan dari tubuhnya Baik Syeku Rancun yang sudah keluar Biarkan dia beristirah Beristirah lebih enas Sekarang Kita harus beristirah Ambil menunggu dia Tersadar dari Baik Syeku Maaf Kak Anda Ada yang ingin Dinda sampaikan Katakanlah Dinda Apa yang ingin Dinda sampaikan Kepadaku Kak Anda Dinda mohon Bebaskanlah Ngerai kentering manik dari hukumannya Kasian sekali sekarang Dan kondisinya kakaknya Dia sedang sakit parah Dinda Dinda kentering manik Mungkin memang sedang sakit Namun itu bukan berarti Dia akan terbebas dari hukuman Menjadi seorang embah Menjadi seorang embah Selain itu Kanda ingin memberikan pelajaran kepada setiap orang Dan kanda tidak ingin Jika pandangan masyarakat Bahwa seorang Siliwang Sudah memberlakukan hukum tajam ke bawah Dan tumpul ke atas Hukum harus tetap ditegakkan Meskipun dia seorang permaisuri Tanpa terkecuali Tapi kakanda Apakah sekiranya hukumannya sudah cukup Raik kentering manik sekarang sudah berubah menjadi orang yang lebih baik Dia banyak melakukan kebaikan Yang sudah menyesali perbuatan ya kakanda Kebaikan apa Yang Dinda maksudnya Paman Lengsel Dia yang menceritakan semuanya Kakanda bisa menanyakannya langsung pada Paman Lengsel Dia akan menjelaskan semuanya Prajurit Sandika setiap Panggil Kielengsel Dan bawa kehadapanku sekarang juga Sandika Gusti Prabu Kielengsel Ceritakan kepadaku Apa yang kau ketahui Mengenai Nyai Ratu Kenteri Mani Kielengsel Ceritakan kepadaku Apa yang kau ketahui Mengenai Nyai Ratu Kenteri Mani Selama hamba menemani Gusti Ratu Kenteri Mani Hamba melihat ketulusan dan keikhlasan Gusti Ratu Kenteri Mani dalam membela rakyat kecil Bahkan tak jarang Gusti Ratu rela untuk mengorbankan nyawanya Gusti Sekarang waktunya aku membebaskan kalian semua Paman Bawa keluarga mereka ke sini Baik Ayo kalian cepat pergi dari sini Ikuti aku Anakku Ibu Anakku Ibu Nyai Terima kasih banyak Nyai Bagus sekali Usahaku selama ini membuahkan hasil Aku berhasil membuat Paman Lengser Bercaya bahwa aku benar-benar telah berubah Namun aku rasa Hal itu belumlah cukup Untuk membebaskannya dari hukum Kakanda Kakanda Dinda Mohon Dinda Mohon atas nama Dinda Atas nama orang tua Dinda Maafkanlah Raiken Tering Manik Bebaskanlah dia dari hukumannya Dinda tidak tega melihat dia menderita dengan cara seperti ini Kakanda Dinda Mohon Dinda Mohon pada kakak Anda Bebaskanlah dari hukumannya kakak Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya